Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel MAS Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Surat yang sangat penting yaitu Tentang pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2021 Ini khusus bagi teman-teman kita Yang ada di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia Semua mapel ya Dan bagi teman-teman juga yang menjadi guru PAI Di bawah naungan Kemdikbud Tapi sebelum lanjut Marilah kita dukung channel kita ini Supaya berkembang Dengan klik tombol subscribe Terima kasih Oke isinya kita langsung saja Yang pertama biaya pelaksanaan PPG Dalam jabatan tahun 2021 Bersumber dari APBN Bagi guru madrasah Sedangkan bagi guru pendidikan agama Islam Pada sekolah bersumber dari APBN Dan atau APBD Nah ini sudah jelas ada dua sumbernya Yang pertama dari APBN Dan yang kedua dari APBD APBN diperuntukkan bagi guru madrasah Dan juga bagi guru PAI yang bernaung di sekolah Nah ini kelebihan bagi guru-guru yang Bagi guru PAI Ada bantuan dari APBD Kalau tingkat SMK nanti APBD nya dari provinsi Kalau tingkat SD SMP itu nanti Biasanya dari bupati atau wali kota Kita lanjut yang kedua Pola pelaksanaan PPG Daljab tahun 2021 diubah Yang semula blended learning Menjadi 100% Memakai dalam jaringan atau daring Oke sedikit gambaran tentang blended learning ini teman-teman ya Dulu PPG pertama Itu dia pakai blended learning Artinya 3 bulan Kita online 3 bulan kita workshop di universitas Yang kita ditempatkan Artinya Online nya ada Tatap mukanya juga ada Tetapi kalau 100% daring Atau dalam jaringan Nanti teman-teman tidak usah pergi ke universitas tujuannya Itu maksudnya ya Kurang lebihnya seperti itu Kemudian yang ketiga Karena perubahan pola PPG dari blended learning menjadi 100% daring Artinya disana ada pengurangan biaya Untuk guru madrasah Yang semulanya mendapatkan biaya bantuan 7,5 juta Dikurangi menjadi 5 juta Artinya 2,5 jutanya Dikurangi Yang 5 juta ini per mahasiswa ya Per guru Kemudian untuk guru madrasah Atau maha pelagama Itu dia mendapat Yang semulanya mendapat 6,5 juta Dikurangi menjadi 5 juta Artinya 1,5 juta nya ditarik Kemudian guru PAI pada sekolah Yang bernama di Kemdikbud Itu mendapat 6,2 juta Dikurangi menjadi 5 juta Nah nanti Sisa-sisanya ini Diperuntukkan bagi Yang pertama ada di poin 4 Mengakumulasikan atau menjumlahkan selisih anggaran tersebut Yang kemudian dimungkinkan penambahan volume mahasiswa PPG Artinya begini teman-teman Dari sisa yang ditarik tadi Yang 2,5 1,5 Dan 1,2 Itu nanti sisanya dikumpulkan Kemudian Itu yang dipakai untuk Memberikan kesempatan bagi guru-guru yang lain Supaya kuota untuk PPG ini Lebih bertambah Kurang lebih maksudnya seperti itu kawan-kawan Jadi bagi teman-teman yang nilainya standar Kemungkinan pada kesempatan ini Akan mendapat panggilan sebagai mahasiswa Kemudian yang kedua Yang B Mempergunakan selisih tersebut untuk Safeguarding Atau pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dapat Mendukung kesuksesan pendidikan profesi Yang pembelanjaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan undang-undangan yang berlaku Safeguarding itu Lebih kepada mungkin Biaya tak terduga ya Yang dibutuhkan nanti selama pelaksanaan PPG Daljab 2021 ini Kemudian yang terakhir adalah Pemerintah juga berhak merevisi Sesuai ketentuan yang ditetapkan Kita lanjut teman-teman Ini yang paling penting Ini jadwal pelaksanaan PPG Daljab tahun 2021 Untuk kemenang Yang pertama Sosialisasi pendaptaran Itu tanggal 1-2 April 2021 Kemudian yang kedua Pendaptaran administrasi melalui simpatika atau siaga Simpatika ini bagi guru-guru madrasah Kemudian kalau siaga Atau siaga pendis Bagi guru PAI yang bernam di Kemdikbud Ini dibagi Empat ya kawan-kawan ya Jadwal pendaptarannya ini Tidak serantak ternyata Bagi guru-guru yang lulus PLPG istilahnya sebelum tahun 2018 Masih 2017 Yang pertama pendaptaran dari peserta PLPG tahun 2017 Dan peserta berbiaya PEMDA Itu daftarnya tanggal 5-23 April 2021 Ini harus diingat kawan-kawan Kemudian yang B Pendaftaran peserta lulus seleksi akademik atau pretest tahun 2018 Nah ini yang 2018 ya Itu daftarnya mulai tanggal 26 April sampai 5 Mei Perhatikan ya Kalau tidak diperhatikan ini Nanti bingung Karena ketika masuk simpatika atau siaga pendis Kalau teman-teman tidak perhatikan tanggal ini Maka tombol sertifikasi atau PPG-nya itu tidak muncul Nanti teman-teman bingung sendiri Kemudian yang C Pendaftaran peserta lulus seleksi akademik atau pretest tahun 2019 Itu daftarnya mulai tanggal 7 sampai 18 Mei 2021 Kemudian penentuan rombongan belajar Kelas dan instruktur artinya disini kita ditempatkan dimana Teman-teman kita pada kelompok ini siapa saja Kemudian instrukturnya siapa saja Itu penentuannya tanggal 19 sampai 28 Mei 2021 Lanjut Proses PPG angkatan 1 Itu mulai 2 Juni sampai 20 Agustus 2012 Juni, Juli, Agustus berarti 3 bulan ya Kemudian UKMPPG Ini uji kompetensi mahasiswanya Angkatan 1 Tanggal 25 sampai 30 Agustus 2021 Yang selanjutnya Proses PPG angkatan 2 Itu mulai September 1 September sampai 24 November 2021 Sama juga 3 bulan Kemudian untuk ujiannya Ujian akhir ini ya UKMPPG nya Kalau biasa disebut UP Itu dilaksanakan 25 November sampai 4 Desember 2021 Ini untuk gelombang 2 Oke teman-teman saya rasa ini sudah jelas sekali Guru yang telah mendaptarkan diri sebagai calon mahasiswa PPG Daljab tahun 2021 Wajib mengikuti alur dan ketentuan teknis lainnya di dalam proses pengisian kolom di dalam aplikasi yang ditetapkan Berarti nanti pas buka aplikasi siaga atau simpatikanya disana harus benar-benar diikuti alurnya kawan-kawan Terus berkoroniasi dulu Hanya itu teman-teman Mudah-mudahan bagi teman-teman yang lulus Prites kemarin bisa diterima untuk ikut sebagai mahasiswa PPG tahun ini Dan semoga lancar Terima kasih Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh